Winger muda Persib Bandung, Arsan Makarin buka suara soal panggilan Timnas U22 Indonesia. Arsan Makarin jadi salah satu dari 34 nama yang bakal bergabung dalam pemusatan latihan menuju persiapan SEA Games 2023 di Kamboja. Arsan Makarin mengikuti seleksi tahap kedua untuk menembus Timnas U22 Indonesia di bawah asuhan Indra Shafri. Dalam seleksi tahap kedua ini, Arsan Makarin jadi salah satu dari 17 pemain baru yang bergabung ke pemusatan latihan. Mereka akan bergabung dengan 17 pemain yang lolos pada seleksi pertama. Kita kembalikan ke klub pemain yang tidak terpilih, atau yang tidak lanjut, ujar Indra Shafri dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Terus, yang kita anggap kualitasnya masuk, kita lanjut DC sampai tanggal 16 Maret. Kami nilai mereka dari 3 kali uji coba, tes fisik, psikologi, tes IQ, dan lainnya, serta perkembangan progres mereka selama pemusatan latihan. Karena memang kualitas pemain-pemain kita yang ada sekarang, hampir lebih dari separuh, itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, tambahnya. Pemusatan latihan tersebut bakal digelar di Jakarta pada 9 sampai 17 Maret tahun 2023 mendatang. Karena itu, Arsan bertekad memaksimalkan kesempatan mengikuti program pemusatan latihan bersama Timnas U22 Indonesia. Arsan Makarin mengaku senang dengan kesempatan yang datang padanya masuk ke pemusatan latihan Timnas U22 Indonesia. Ia mengaku sangat siap untuk bekerja keras sejak hari pertama dan bisa memberikan pesan positif kepada tim pelatih Timnas U22 Indonesia. Alhamdulillah, bahagia pastinya dengan kesempatan ini, ujar Arsan Makarin pada Kamis, tanggal 9 Maret tahun 2023, di situs resmi Persib Bandung. Semoga saja dapat hasil yang terbaik. Selanjutnya, Arsan Makarin mengaku sangat berambisi bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain muda Persib Bandung tersebut sangat berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mendukungnya hingga saat ini. Tentunya ini semua juga berkat orang-orang yang mendukung dan mendoakan saya, terutama orang tua dan keluarga, pelatih, dan teman-teman didim. Tutupnya, 17 pemain yang dipanggil terdiri dari pemain-pemain Liga 1 yang jarang mendapat menit bermain. Persebaya Surabaya menyumbang tiga nama yakni Andrei Oktaviansyah, Muhammad Salman Farid, dan Brilian Aldama. Sama halnya juga dengan PSIS, yang terdiri dari Yovan Dhani Damai, Fatul Ihsan, dan Muhammad Bahril Fahreza. Bahril Fahreza merupakan ex-timnas U19 Indonesia pada 2020 lalu yang sempat DJ ke Kroasia bersama Sinta Eyong. Saat itu ia bermain sebagai striker, sementara di PSIS Semarang ia bermain sebagai back kiri. Terima kasih telah menonton!